hai 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 guys pada konon kali ini saya akan mereview custom room sesuai request-an kalian cuy request-an kalian itu kebanyakan custom room CR doid nah sekarang saya sedang memakai custom room CR doid 7.13 saya bisa jadi pengaturannya seperti ini guys ya kita pergi ke biasanya custom room itu ada nah ini guys pengaturan cerit Oke yes ya ada di bila status ada ikon status bar gaya jam-jam ap amp ap nih waktu tanda galo Oh ini juga pasti kalian sudah tahu ya guys ikon sinyal gaya lama guys bagi kalian yang suka kasihnya sinyal gaya lama ini wajib coba bagi ikon 4G oke ya cuy indikator jelajah ikon 4G nah terus bluetooth status baterai ini juga lumayan komplit ya cuy padahal ukuran custom room cair droid ini 1,2 giga cuy ini sangat lengkap banget sih ini setelan cepat ada layar kunci fitur-fiturnya wah terbaik sini guys ya ada navigasi tombol gesture system ada tombol yes antar muka pengguna pemberitahuan terus ada jantung apa ini cuy tidak tahulah ya mending ada pemberitahuan aja guys yang suka nongol dari atas ini nih dari itu ada suara ya cuy terus lain-lain tentang cerit aja sekalian bisa apa nge-stalking stalking tentang pengaturan cerit ini ya guys ya terus kita beralih ke sistem lagi sini sangat simpel banget sih menurut saya mah emang dari dulu ceritur sangat simpel guys membuat apa kustomisasinya tuh enggak enggak aneh enggak terlalu wow banget kita pergi ke versi Android ya guys jadi ini versi Androidnya masih versi Android 11 ini saya paling suka ya guys karena versi Android 12 ini anjir banyak pakai sumpah guys males saya saya nggak cocok di Android 12 masa modulo magis untuk kebutuhan sehari-hari aja kayak flasteran itu buat ngelagakan ram aja nggak bisa cuy parah banget emang Android 12 ya bukannya apa ya ya bukannya menjelek-jelekkan sih emang karena saya kurang cocok aja guys kalau iya maka masih di Popa X30 ini masih ada Android 9 saya pergi ke Android 9 baru sumpah deh soalnya kalau Android 11 itu modulo magis juga udah Wah paling gampang masuk ya Android 10 masih gampang masuk 11 masih rada-rada sudah ada sulit tapi tetap bisa masuk komo Android 12 sedalah obat dah coba of dadah istighfar aja skipper banyak-banyak istighfar versi kernel ya guys Nah saya bawaan kustom cereroid itu kernelnya sigma rules esik manusia anjing kebanyakan nonton tiktok yang sigma-sigma pokoknya ada sigma-sigma nya bisa guys nah saya akan berhubung ini kernel baru geser jadi ini baru update pas kemarin-kemarin yang lalu terus juga ini saya masang kernel ini anjing butlupnya berapa kali tai udah empat kali lima kali eh taunya memakai satu cara ini fix butlup sih guys efix butlup-fix enggak butuh lagi sih jadi lintar next konten saya akan kasih tahu caranya bagi yang kernel links yang kebanyakan butlu bagi sini caranya antar gue kasih tahu CX konten ya Yes jadi segitu saja konten review singkat ya guys termasuk singkat ini review custom rom cerit ini soalnya kustomisasi nya itu sangat sedikit dan simpel itu bagus banget buat tipe-tipe kayak saya yang jarak banget memakai kustomisasi kesimpulannya custom rom cerit untuk saat ini simpel singkat padat Yes terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like dan subrekest ini terima kasih ya sudah mencapai 300 subscriber 700 lagi biar air ini bisa giveaway cuy hehehe hehehe mantep terbaik buat kalian terima kasih daswalaikum